Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya di channel pedang tekno pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi itu tutorial belajar Laravel ya itu dasarnya Nah jadi pada video ini kita akan membahas tentang aset Nah jadi bisa teman-teman mungkin belum enggak asing lagi ya itu apa apa itu aset nanti aset itu adalah nanti tempat file-file dari luar ya misalnya seperti kita mau nginstall template nah kita taruh CSS nya di aset tempennya di aset atau file-file gambar untuk mau kita tampilkan itu kita taruh di aset ya Nah untuk aset ini teman-teman coba saya jalankan dulu ke php-php-spart eh spart-spart ini rata C iya artisan Oke Oke saya jalankan dulu nah di video sebelumnya kita kita akan udah membuat eh tak ambil desain dari eh apa itu namanya dari eh bootstrap ya Nah jadi oke jadi aset misalnya saya contohkan asetnya file aset itu kita taruh di sini di dalam folder eh ini pabrik ya teman-teman Nah jadi teman-teman buat sebuah folder misalnya disini ada folder gambar misalnya gambar nah jadi gambar ini teman-teman misalnya saya pilih beberapa gambar ya Oke nah saya ambil ini gambarnya gambar satu Oke ini gambar satu Oke kemudian ini gambar dua Oke dan dan ini gambar tiga ya Nah gambar tiga Nah kita mau menampilkan gambar misalnya itu ada di dalam folder aset folder aset kit file-file aset itu itu di dalam folder pabrik ya teman-teman Nah jadi mau menampil file apapun yang kita panggil nanti di dalam folder pabrik ini seperti gambar betul CSS ataupun javascript atau file jQuery nanti disini ya teman-teman taruh di dalam pabrik nah di dalam folder pabrik itu saya taruh gambar misalnya saya memanggil beberapa gambar ini nah misalnya nah disini saya kiri resource dulu view nah disini home ya saya mau menampilkan gambar juga ini eh saya kasih aja br dulu sini kemudian img nah disini nah untuk membuat memanggil file aset ini ya yang berupa gambar ini ya yang berupa gambar teman-teman cukup buat disini double bracket nah kemudian disini kita teman-teman ketik aset nah aset yang seperti ini angkat kurung-kurung nah kemana kemudian itu nama folder nama folder kita nama file-nya berada dalam folder pabrik ya jadi teman-teman eh dalam folder apa dalam folder gambar ya jadi aset kembali kemudian dalamnya gambar nah nama file-nya gambar 1.jpg Oke seperti itu refresh maka akan muncul gambarnya seperti ini nah ntar saya ganti dulu ukurannya width misalnya 100px terlalu kecil mungkin 200 ya 200 bitnya eh nah refresh oke nah seperti ini dan begitu pun untuk gambar berikutnya disini saya kasih br misalnya gambar 2 nah oke nah ini gambar 2 gambar 1 gambar 2 nah itu kan untuk gambar ya nah bagaimana untuk file-file lain nah secara konsep sama ya nah misalnya gini eh waktu itu kita pada video sebelumnya kan kita memakai oke ini untuk template-nya itu dari bootstrap ya nah ini kan file-nya yang kita luarkan langsung dari CDN-nya ya dari CDN nah bagaimana kalau kita buat taruh file CSS bootstrap CSS ini dan bootstrap JS ini itu sifatnya lokal ya di dalam folder project kita nah teman-teman perlu eh download dulu ya di sini saya download dulu bootstrap bootstrap oke nah misalnya kita download bootstrap nya nah gimana cara naruhnya nanti itu konsepnya sama seperti gambar tadi download ya download aja di sini nah ini download aja file CSS sama javascript nya kita download aja file-nya nah ini oke kita tunggu aja dulu oke ini dia file-nya ya nah ada CSS dan javascript ya nah disini saya kita taruh di dalam folder pabrik ya foldernya oke pasti nah pindahkan aja aja sana kemudian eh nah ini CSS JS ya kemudian ini nah ini saya agak rename aja namanya jadi bootstrap ya bootstrap oke nah ini kan masih dari CDN ya file-nya oke kita hapus dulu isi href ini sampai sini ya kita hapus ya untuk bootstrap oke kita hapus kemudian untuk javascript dan jquery kita hapus juga oke nah saat kita refresh itu kan nggak ada template-nya tuh nah hilang ya nggak ada satu pun template-nya nah sekarang kita coba luar ya nah luarnya pertama kita luar ambil untuk CSS nya ini bootstrap kemudian CSS ya nah bootstrap bootstrap nah kita ambil ini file ini oke caranya teman-teman cukup tambahkan di sini link ya link oke nah disini bracket double bracket nah kemudian set set ya kekurung untuk kurung nah di dalam folder bootstrap tadi kan bootstrap ya slash kemudian di dalam folder CSS ya di ini aja teman-teman ambil nah ini CSS bootstrap CSS ya dalam folder CSS CSS slash nah kemudian nama filenya nama filenya kan bootstrap CSS aja teman-teman nah pasti aja di sini oke kita refresh nah maka akan kembali seti formula dan begitu pun dengan javascriptnya javascriptnya disini kita tulis script ya script oke nah disini CRC oke nah seperti biasa double bracket kemudian aset oke kalau kekurung kurung nah kemudian kita tuh panggil eh apanya javascriptnya ini bootstrap bootstrap.js ya bootstrap.js ya bootstrap.js oke nah bootstrap dalam folder boot bootstrap kemudian cse dalam folder.js kemudian nama filenya oke seperti ini fresh kalau ada yang salah ntar teman-teman ada yang ada yang salah sepertinya nah eh tanpa es ya aset aja oke nah ini kita view lihat sumber halaman apakah dia saat kita klik maka oke berbuka ya oke berarti alokasinya betul nah ini juga udah betul nah kira-kira ya seperti itu ya teman-teman caranya nah karena ada apapel javascript oke nah jadi seperti itu ya cara memanggil file aset ya cara memanggil file-file aset jadi file-file aset itu bukan hanya berupa gambar dan berupa gambar ya ada berupa CSS dan file-file yang lainnya jadi cara memanggilnya diawali dulu dengan aset dan untuk penempatan lokasi foldernya itu wajib di dalam folder pabrik ya teman-teman oke nah sampai disini dulu ya teman-teman untuk materi ini aset semoga teman-teman paham ya jadi nggak jauh beda dengan framework yang lain hanya hanya teknis pemanggilannya aja yang membedakan sedikit ya oke terima kasih sampai sini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh